Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Para pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pemahaman masalah pilar-pilar ketuhanan orang Jawa zaman Jowo Kuno Ketuhanan ini tidak terlepas dari ajarannya Sang Yang Semar Ajaran Jowo Kuno ini ajaran Prahindo yang pertama konsep ketuhanannya orang Jawa Ini sangat monoteis dan sangat sofistik Jadi agamanya Prahindo itu Tuhannya namanya Sang Yang Toyo Karena Tuhannya namanya Sang Yang Toyo Kadang-kadang agama ini disebut agama Kapitayan Apa yang disebut Toyo? Toyo itu artinya Suwung Suwung itu awang-awang dan uung-uung Jadi Suwung ini tidak bisa dijelaskan Suwung itu tankeno kinoyongopo Tidak bisa diumpamakan seperti apa Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibanding-bandingkan Jadi Sang Yang Toyo itu tidak dilahirkan, juga tidak berawal dan tidak berakhir Statusnya Moyo atau Samar Makanya disitu namanya Sang Yang Toyo Jadi istilahnya itu disebut Sang Maha Hampa Maka agamanya disebut Kapitayan Cuma dalam perkembangannya ini Tuhan Yang Maha Hampa ini yang mempribadi Memanifestasikan diri dari nama dan sifat Contohnya begini Saya ini manusia, hakikatnya manusia Tetapi hari ini ketika saya disini ini Saya ini mempribadikan diri Mempresentasikan diri sebagai orang yang menyampaikan tentang ajaran Tetapi saat saya di rumah berkumpul dengan keluarga Saya mempresentasikan diri sebagai bapak Tetapi hakikatnya tetap sebagai manusia Nah Sang Yang Toyo ini Yang Maha Hampa ini juga seperti itu Di hadapan manusia Dia menampilkan dirinya Kalau enggak menampilkan dirinya Dia enggak akan dikenal Nah Sang Yang Toyo itu Memanifestasikan diri Manifestasinya Sang Yang Toyo Itu namanya Tu Atau To Jadi ketika Tuhan Mempribadi Itu namanya Tu Ada Tu yang baik Ada juga Tu yang tidak baik Jadi gambarannya seperti telapak tangan Ada telapak Ada juga punggung tangan Karena alam ini kualitasnya dua Ada yang baik dan ada yang buruk Yang baik itulah nanti lahir istilah Tuhan Kebalikannya Kalau ada yang jelek Yang jahat Tuhannya jadi dibalik Jadi hantu Jadi hantu itu Sifat yang tidak baik Hantu itu Manifestasinya orang jahat Makanya Hampir semua orang Simbol mistik Jawa Itu kebanyakan pakai istilah Tu Seperti mohon maaf Tumpeng Tugu Tumba Tumbal Tunggul Dan Tula Dan masih banyak lagi Yang pakai istilah Tu Tu disini adalah Tu yang sakral Kemudian ada orang yang bisa Langsung ketemu dengan Sang Yang Toyo Mungkin karena orang ini Kepribadiannya sangat kuat Daya jelajah hikmahnya luar biasa Para sufi misalnya Dia langsung ketemu dengan Sang Yang Toyo Tetapi ada Juga yang gak sampai Kepikirannya Dia butuh jembatan Atau sarana Jembatan Sifat-sifatnya Tadi sebagai Manifestasinya Tuhan Nah Yang langsung ke Tuhan Kalau di agama Namanya Monotein Langsung ke Tuhan Langsung ke Sang Yang Toyo Tetapi Juga harus lewat Banyak media Namanya Politein Ini seperti yang saya bilang tadi Kenapa Jawa itu agama Kapitayan Sangat adaptif Hindu masuk iya Islam masuk iya Kristen masuk iya Semuanya gak apa-apa Karena bagi agama Kapitayan Hindu Islam Kristen Dan yang lainnya itu Sebagai simbol Yang saya sampaikan tadi Itu hanya salah satu Dari banyak manifestasi ketuhanan Banyak nama-nama ketuhanan Sifat-sifat Tuhan Yang memanifestasikan diri Hakikatnya semua sama Yaitu Sang Yang Toyo Contoh umpamanya di Arab Dia turun di Fahami orang sana Dan lahirlah Versi Islam Mungkin juga versi Kristen Lalu di India Dia turun Difahami orang Arya Di sana lahirlah Versi Hindu itu Jadi mata mereka itu Macem-macem Itu namanya Politeis Macem-macem orang Dipahami Tetapi hakikatnya satu Yaitu Sang Yang Toyo Maka Silahkan Mau jadi Hindu Mau jadi Islam Mau jadi Kristen Monggo saja Asal semua sadar Bahwa semua itu Hanya label Dan nama manifestasi Bukan salah Tapi itu manifestasi Ketuhanan Tuhannya yang sejati Itu Sang Yang Toyo Yang Maha Hampa Yang awang-awang Dan uwung-uwung tadi Tetapi jangan hanya Berhenti di label Di labelnya saja Jangan berhenti di sifat Kita harus kegat Selama kita berhenti Hanya di sifat Karakternya masih Politeis Dan agama Kapitayan Sudah menjelaskan Jauh sejak awal Bahwa Tidak apa-apa Banyak yang macam-macam masuk Kalau tidak ada yang macam-macam Kalau hanya ada suwung Orang susah Untuk mengenal Tuhan Nah Kemudian Ada tuah Dan ada tulah Tuah itu Sebelumnya Sudah saya sampaikan Ada manifestasi kebaikan Ada manifestasi kejelekan Kejahatan Karena dunia ada Dua dimensi tadi Mereka yang mendapat Kekuatan manifestasi Manifestasi yang baik Kekuatan Ini namanya Tua Sebaliknya Mereka yang dapat Kekuatan Dari manifestasi-manifestasi Yang negatif Kekuatan ini Namanya Tullah Dan manusia yang jadi Pemimpin Atau pimpinan Apakah itu raja Atau ulama Dia harus punya tuah Atau tulah Harus punya kekuatan Ketuhanan Apakah kekuatan itu Melalui tuah Atau melalui Jalur kebaikan Atau melalui tulah Jalur negatif Dari situlah Nanti dikenal Istilah yang Dinamakan Tua Tua itu Tua Tua itu Kalau di Jawa Orang Orang yang Sudah tua Orang yang Mengerti Orang tua itu Tidak semata-mata Karena orangnya Umurnya sudah Banyak Tetapi Orang yang Punya tuah Jadi Punya tuah itu Punya daya Punya kekuatan Dari sang yang Toyo tadi Ini dari Jalur Kebaikan Makanya Masih muda pun Kalau kualitas Spiritualnya Luar biasa Dia dianggap Orang tua Kadang-kadang Kata-kata itu Ada yang Suka Nyeroneh Coba Gulekno Wong Tua Itu bukan Yang tua Umurnya Tetapi Tua yang Sudah Matang Spiritualitasnya Kemudian Ada empat Gulungan manusia Di Agama Kapitayan Yang satu Manusia Yang tutup Tutup Ini ringkasnya Porowali Orang-orang Yang bisa langsung Nyampe Ketemu Tuhan Sendiri Dengan Kekuatannya Sendiri Dipikirannya Sudah tidak Terbersit Masalah Duniawi Satu-satunya Yang ada Di hidup Mereka Hanya Sang yang Toyo Itu Namanya Manusia Yang sudah Tutup 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 Artinya Nyampe Atau Sempurna Kemudian Yang kedua Manusia Tuhu Manusia Tuhu Ini Seperti Manusia Tutup Tetapi Tidak Setinggi Tutup Karena Manusia Tuhu Ini Masih Memimpikan Sesuatu Yang Bukan Toyo Misalnya Masih Mimpi Hidup Enak Di Surga Masih Pengen Ketemu Dengan Bidadari Bidadari Umpamanya Tenang Saja Nanti Kita Di Surga Bisa Ketemu Dengan Bidadari Cantik Cantik Ini Tidak Salah Ini Manusia Tetapi Levelnya Masih Di Bawah Tutup Belum Sampai Ketuhu Yang Ketiga Manusia Tunggu Jadi Level Tunggu Ini Tidak Sekedar Nyari Surga Surga Kan Di Sana Ini Orang Yang Masih Nyari Kemuliaan Duniawi Memanfaatkan Tuah Dan Tulaknya Untuk Mencari Kepentingannya Sendiri Di Dunia Ini Seperti Kepentingan Status Sosialnya Kepentingan Minta Dihormati Masyarakat Orang Yang Masih Seperti Ini Orang Yang Masuk Level Ketiga Yaitu Manusia Tunggu Tunggu Ini Artinya Tinggi Mulia Orang Ini Di Dunia Minta Dimuliakan Tetapi Di Level Spiritual Dia Sebenarnya Level Ketiga Tidak Sekedar Kepingin Surga Dia Juga Kepingin Masalah Duniawi Meskipun Ingin Dunianya Dengan Jalan Agama Lalu Lalu Yang Keempat Level Yang Paling Rendah Manusia Tugul Kalau Tugul Ini Adalah Awam Orang Ini Tidak Terlalu Meributkan Sang Yang Toyo Yang Penting Nyari Kebutuhannya Untuk Hidup Di Dunia Ini Jadi Orang Ini Tidak Bisa Menyembah Tuhan Dia Butuh Perantara Karena Akalnya Tidak Nyampe Kesana Jadi Dia Perlutu Yang Lain Biasanya Orang Di Level Ini Dinamakan Orang Yang Sangat Awam Orang Awam Itu Susah Untuk Menerima Dan Penjelasan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Spiritual Itu Namanya Orang Tugul Inilah Ketuhanan Versi Sang Yang Semar Dan Nilai-nilai Budaya Yang Sangat Hadiluhum Yang Dianud Dan Dipercaya Orang Zaman Jawa Kuno Jadi Antara Tuhan Manusia Agama Dan Budaya Ini Tidak Bisa Dipisahkan Satu Sama Lain Tuhan Menciptakan Manusia Manusia Dibekali Dengan Agama Oleh Tuhan Agama Bisa Berkembang Di Muka Bumi Ini Karena Manusia Untuk Menyebarkan Agamanya Melalui Budaya Jadi Antara Tuhan Manusia Serta Budaya Tidak Bisa Dipisahkan Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Ketuhanan Orang Jawa Zaman Dahulu Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Sekian Terima Terima Rahayu 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 Sagung Indumadi Terima 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 Tidak Tidak